Hai guys jumpa lagi dengan saya Gembrow Vlog kali ini aku bikin tips dan cara menggoreng membumbui dan menggoreng daging babi atau baikut baikut dan tulang dan dagingnya guys jadi kali ini persiapan lebaran China ya aku jadi belajar pokoknya belajar sambil belajar sambil bekerja saya Oke mudah-mudahan bermanfaat jangan kemana-mana selalu stay tune di channel aku Gembrow Vlog di goreng itu dibumbuin banyak ada daun bawang uang putih cabe terus apa kitab asin sedikit garam dan jadinya kayak ini seperti ini ini apa ya ini minyak wijen sama minyak wijennya jadi nanti digoreng sebelum digoreng dibumbuin seperti itu pokoknya mantep banget ini sudah banyak banyak sekali dan yang belum ada di Indonesia itu tepungnya ini ketela tepung ketela ya tapi tepung ketelanya itu seperti bergerindil gitu ya jadi di Indonesia itu memang enggak ada jadi bikin sendiri mungkin kalau di Indonesia belum adalah dan nanti ini semua babi ya ya jangan bilang enggak ada ayam-ayamnya belum belum ada persiapan kemarin tuh bersihin ikannya sampai 200 uji maaf aku wangga ada sih di siaran langsung kuada dan ini nanti ini baikku namanya apa itu daging babi cuma ada tulangnya namanya baikku nanti sama dibumbuin seperti ini dan digoreng seperti itu tunggu hasilnya guys nah guys ini bumbu-bumbunya itu bawang yang sudah dicacah cabe yang sudah dicacah terus garam secukupnya ini pak bosku ya guys ya ada juga micin penyedap rasa dan ada juga ini apa tuh arak masak secukupnya juga karena mereka udah tahu ukurannya ya guys ya itu minyak wijen dituang pokoknya banyak banget aku sampai capek guys dan sekarang diaduk-aduk dulu sama pak bos aduh pokoknya capek banget guys bener-bener capek pokoknya nah guys sekarang diaduk-aduk biar rata pakai sarung tangan karena kalau enggak itu soalnya itu daging dan tulangnya jadi kalau enggak pakai sarung tangan itu enggak bisa ya aku soalnya aku juga pernah pernah merasakan juga aduh pokoknya dari pagi tadi saya tuh guys tetap semangat tetap semangat ini ada tulang babi ada black pepper nya ya ini agak besar yang sudah dibumbuin dan ini daging babi yang belum dibumbuin tadi ini black pepper nya itu harus dikasih black pepper biar tambah gitu aja dan guys sekarang di 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 aduk-aduk dulu di aduk-aduk gitu aja biar tidak terlalu rembes Nah itu black pepper nya biar tahu gimana cara membumbuin nah ya sekarang cara menggorengnya itu tepung ketela ya yang majikan ku bilang dan tidak boleh lama di 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 tempatnya itu jadi di aduk-aduk aduk-aduk gitu aja biar tidak terlalu rembes nah itu bumbu-bumbunya dan kita persiapan untuk menggorengnya itu menggoreng yang kecil-kecil dulu ya guys dan ini tepung ketelanya oke guys kita mulai menggoreng yang ini ya yang kecil-kecil dulu nah seperti itu ada dua macam daging babi daging babi ini dagingnya saja dan ada tadi yang campur dengan apa itu eh tulangnya itu ya dan ini kita goreng dulu guys kasih tepung ketel aduk namanya tepung paner ini ya kalau Indonesia ya enggak tahu ada enggaknya yang tahu setahu saya enggak ada kita goreng dulu ini pak pul saya ya bos hai 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 Harus satu-satu ya guys, nanti jadinya seperti ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, ini ada tulang dan daging babinya karena tadi hujan, jadi kita pindah ke depan rumah. Ini aku menggoreng daging babi dan beserta tulangnya ya, jadian kalian nanti tahulah gimana caranya. Terima kasih telah menonton! Mudah-mudahan resep tadi bermanfaat buat kalian ya guys. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!